Pada es kini Mabes Polri menjatuhalkan kembali pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Joko Canra usai memeriksa lurah grogol selatan. Pemeriksaan terhadap tersangka Joko Canra akan berlangsung Rabu hari ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setuyono menjelaskan, penyidik telah memeriksa lurah grogol selatan nonaktif berinisial AS selama 7 jam. Pemeriksaan itu terkait proses pembuatan IKTP hingga pertemuan dan perkenalan AS dengan Joko Canra. Awi menjelaskan AS masih diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Selain itu Mba Reskrim juga akan kembali memeriksa tersangka Joko Canra. Tadi sampai pukul 17.00 WIB selesai, ada sekitar 22 pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada saksi. Ada sekitar beberapa hal yang dipertanyakan berkait dengan kesaksian saudara AS. Yang pertama, seberapa jauh perkenalan saudara AS mantan lurah grogol terhadap saudari ADK dan saudara JST Joko Canra. Kemudian saat pertemuan mantan lurah grogol, saudara AS dan saudara ADK dan JST. Kemudian yang ketiga terkait dengan proses pembuatan surat keterangan domisili dan pembuatan EKTP. Kemudian yang terakhir terkait dengan kedatangan JST saat perekaman EKTP di kelurahan grogol selatan. Jadi itu seputar itu pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada saksi. Dan sebagai informasi rencana tersangka JST besok akan diperiksa. Sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu yang melibatkan yang bersangkutan. Rencana pukul 10.00 dijadwalkan yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan nanti di? Di baris. Terima kasih telah menonton!